What's up guys, school fans! Welcome back to Time Out! Balik berenggara di Kipadila, kita kembali lagi ke Infobasket Harian itu edisi 8 Desember 2020. Time Out, geng! Hari ini beberapa topik dari NBN gue ingin diskusikan dengan kalian semua. Tapi pertama, gue yang memberikan prediksi gue nih 5 pemain soft mode atau 5 pemain yang masukin tahun keduanya yang bisa take the next step dan juga bisa berkontribusi besar nih dan juga bersinar bersama timnya mereka. Karena kita tahu di tahun 2019, rookie draft classnya itu banyak banget yang bersinar ya seperti John Moran yang jadi rookie of the year, Zion Williamson, lalu juga ada Tyler Hero yang gila banget kemarin di NBA Playoff serta juga masih ada Kobe White dari Chicago Bulls. Tapi gue yang ingin milih mungkin tahun lalu tuh biasa-biasa aja bersama timnya, tapi kira-kira bisa jago nih di musim mendatang ini. Oke, yang pertama ada Cameron Johnson dari Phoenix Suns. Gue nih mungkin agak cheat sedikit deh, karena kita tahu Cameron Johnson actually di bubble tuh luar biasa untuk Phoenix Suns. Gue nggak ada stats pastinya, tapi yang pasti itu dia 6 dari 8 pertandingannya Phoenix Suns. Dia berhasil mencetak double digit point dan sempat mencetak 19 point saat melawan Dallas Mavericks. Walaupun kok overallnya regular season statsnya dia hanya 8,8 point per game, tapi 3 point shotnya adalah 39%. Dan he's a big guard, setahu gue dia 6 foot 8, nembak 3 point-nya bagus, lalu juga defense-nya, wah gila sih defense-nya sih gokil sih. Dan menurut gue, size-nya dia akan sangat berpengaruh sekali untuk Phoenix Suns sukses di musim mendatang ini. Dan gue harapkan Coach Monty Williams akan stay dengan starting line-up seperti musim lalu, hanya tuker Rukiya Rubio dengan Chris Paul aja. Dari mana gue harapkan Chris Paul, Devin Booker, Cameron Johnson, Mikael Bridges, dan juga DeAndre Ayton yang akan menjadi starting line-up. Jadi, Jay Crowder mulainya dari off the bench aja menurut gue, itu akan lebih membuat Phoenix Suns mengerikan dan menurut gue mereka akan masuk ke NBA playoff. Oke, itu dari Cameron Johnson dan juga Phoenix Suns sekarang di posisi keempat, ada Kelton Johnson dari San Antonio Spurs. Gue yakin para fansnya Spurs excited banget untuk Kelton Johnson. Dia musim lalu hanya bermain 17 game saja, average-nya sekitar 9,1 point per game. Tapi kalau kalian bisa lihat, itu potensinya dia untuk menjadi seorang shooting guard dan juga scorer untuk Phoenix Suns sih tinggi sih menurut gue. Walaupun dia ada saingannya mungkin kayak Demar DeRozan, lalu juga masih ada Lonnie Walker, ada Ford, ada Derrick White, ada John Temer, banyak deh ke guard-nya San Antonio Spurs. Tapi, gue harapkan Greg Popovich akan memainkan 4 guard line-up-nya seperti saat di bubble waktu itu. Dimana dia simpel memainkan di John Temer, Lonnie Walker, DeFord, Calvin Johnson, Demar DeRozan, dan lalu yang jadi center adalah Rudy Gay. Jadi, gue sih expect ataupun gue harap sih Greg Popovich akan memainkan line-up itu lagi saat regular season nanti. So, I expect big things dari Calvin Johnson. Dan gue pengen banget sih Fiesta jersey-nya Spurs asli. Ini kebayang banget gue masih mungkin pake nama Calvin Johnson asik juga kali ya. Oke, sekarang kita ada di nomor ketiga dimana kita akan membicarakan tentang Darius Basley dari Oklahoma City Thunder. Kita tahu di Oklahoma City Thunder baru aja cuci gudang. Pemain-pemainnya seperti Danilo Gallinari udah dipindahkan. Dan ini membuka opportunity yang besar untuk Darius Basley bisa bersinar. Dan menurut gue, dia bisa jadi second option mungkin setelah Shai Gilgis Alexander. Karena kalau gue liat saingannya mungkin Hamidu Diallo, Trevor Ariza, Lou Dort, dan juga mungkin Andre Roberson. Gue gak pasti sih, tapi Andre Roberson apakah dia masih di oke si Thunder atau tidak. Kalau ada punya informasi lebih bisa tulis di comment section di bawah. Oke, Darius Basley gue tahun lalu, di musim lalu itu saat di bubble gue lumayan sering ngomongin dia. Karena dia sempat mencetak 20 poin sebanyak 3 game secara beruntun. Dan disitu gue liat memang potensinya dia sebagai pemain posisi 2 atau 3 nya oke si itu sangat bagus sih. Dimana dia bisa nembak 3 poin, tangannya panjang juga, dan dia juga bermain defense untuk oke si Thunder. Dan gue ekspeksi dia have a big season. At least average-nya mungkin di angka 14 poin per game sih harusnya untuk Darius Basley ya. Oke, next kita akan ngomongin posisi kedua ada ball-ball. Ini pemain favorit kita semua. Dan kita tau ball-ball tahun lalu baru aja sembuh dari cedera. Dia sempat bermain beberapa game bersama Denver Nuggets walaupun gak banyak menitnya. Kadang-kadang dia lebih sering untuk main di game yang udah gak terlalu bermakna banget. Tapi kita udah bisa liat nih potensinya dia sebagai seorang big man. Menurut gue walaupun Denver Nuggets taruh dia sebagai center. Tapi dia bisa main power forward ataupun bermain di posisi 3 menurut gue. Dan kita tau Denver Nuggets itu kehilangan defense banget dari Jeremy Grant, lalu juga dari Torrey Craig. Jadi gue sih expect ball-ball untuk mungkin banyak main di posisi 4 sih nanti bersama Denver Nuggets. Walaupun memang coach Mike Malone katanya belum punya starting line-up pastinya. Tapi kayaknya MPJ akan jadi starter dan kita tau masih ada kayak Jerry Harris, lalu juga masih ada Jemichael Green dari Clippers gue. Itu adalah mungkin beberapa saingannya ball-ball untuk mendapatkan menit di musim datang ini. Tapi gue sih expect kayaknya Mike Malone akan memainkan ball-ball sekitar 15-20 menit per game. Kita akan liat apakah dia healthy atau enggak. Gue tadi sih dari video latihannya sih dia healthy banget ya. Udah nge-steal, nembak crossover, lalu juga ngedung. Menurut gue sih ball-ball is ready for this upcoming season. Gue pengen liat sih MPJ, ball-ball, Jokic, Kampazo, Jamal Murray main bareng si 5 itu di 8. I think that's gonna be an explosive line-up sih for them. Oke, nomer 1. Kita langsung ke defending champions. Ada Talon Horton Tucker atau di biasa disebut dengan namanya THT. Orang ini sih jago menurut gue sih. Musim lalu sama dia enggak dapet banyak kesempatan main. Mungkin 9 game kali bermain atau 8 game. Mungkin 8 game bersama Los Angeles Lakers. Tapi setiap kali dia ada di lapangan menurut gue dia membuat impact untuk Lakers. Apalagi saat lawan Houston Rockets. Setelah lawan Houston Rockets beberapa kali mainnya bagus loh. Di regular season, di NBA playoff, lalu juga saat lawan Sacramento Kings. Dan yang paling penting dia tuh COVID-19 levelnya tinggi banget. Dan kayaknya tuh dia mendapatkan kepercayaan dari semua pemain Lakers. Termasuk LeBron James. Dan kalau lo liat, kalau lo lagi di lapangan. LeBron tuh ngoper loh kick out bolanya ke THT untuk nembak 3 point. Dan menurut gue tuh adalah suatu hal yang besar sekali untuk seorang rookie. Bisa dipercaya oleh King James di lapangan. Dan hari ini pun Coach Frank Vogel sudah mengatakan bahwa THT akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan skillsnya karena dia bisa langsung membantu Lakers immediately. Walaupun untuk posisi duanya Lakers, saingannya lumayan banyak. KCP, Wesley Matthews, Alex Caruso juga bisa main posisi dua. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana untuk Coach Frank Vogel merotasi guard-nya. Mereka tuh akan sangat menarik banget sih. Oke, itu untuk 5 pemain sophomore yang menurut gue bisa bersinar di musim mendatang ini. Kalau menurut kalian, siapa yang bisa bersinar di tahun keduanya? Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Next, ada NBA yang mengeluarkan peraturan baru tentang resting ataupun juga load management. Dimana tim-tim tidak boleh mengistirahatkan superstarnya mereka saat mereka sedang bertanding di high profile game ataupun di nationally televised game. Dan menurut gue, ini masih banyak loophole ya, walaupun dendanya 100 ribu USD untuk setiap tim yang melanggar peraturan ini. Karena kita tahu dulu-dulu musim kemungkinan yang paling seris sih St. Antonio Spruce kali ya. Dimana Greg Popovich sering istirahatin dulu mungkin Tony Parker, Tim Duncan, ada sekali kalau-alte DNP tulisannya old ya. Itu ini untuk mencegah karena kita tahu juga beberapa tahun ini sempat sih beberapa bintang istirahat saat lagi nationally televised game. Dan itu membuat fans kecewa kan. Wah, apalagi udah beli tiket mahal, itu membuat mereka makin kecewa lagi. Wah, gue udah dateng bayar sekitar 300 dolar, 400 USD, tapi ternyata LeBron nggak main. Why nggak main? Jadi NBA mencoba untuk put a stop on this, tapi gue loophole-nya masih banyak sih. Dimana mungkin tim-tim bisa aja kasih alasan cedera kecil gitu. Gue nggak tahu gimana NBA untuk bisa ngecek kalau pemain itu cedera atau nggak. Apakah mereka akan minta bukti MRI, X-ray atau gimana. Tapi bisa aja tim-tim bilang misalkan bintang mereka knee soreness atau back spasm. Menurut gue itu adalah dua injury yang paling common banget di NBA. But we will see. Gue sih harapkan sih tim-tim NBA akan respect. Karena kita tahu kita selalu hype. Misalkan ada superstar yang ketemu akan go head to head. Kita tuh selalu hype banget. Jangan sampai kita kecewa sampai mereka harus load management. Karena kita tahu ini juga tight banget ya. Schedule-nya 72 pertandingan. Jadi tim-tim juga harus pinter nih untuk memanage menit-menit para pemainnya. Agar nggak ada yang cedera, nggak ada yang kecapean untuk lagi playoff nanti. So kita lihat aja nanti gimana nih. Gue penasaran juga sih tentang hal itu. And of course sekarang kita akan pindah ke Detroit Piston. Dimana Coach Dwayne Casey sudah mengatakan bahwa Killian Hayes adalah starting point guard-nya mereka. Dan ini menarik. Dan menurut gue this is the right choice. Karena ya mereka udah harus mulai build for the future. Mereka udah harus mempersiapkan franchise ini untuk masa depan. Dimana Killian Hayes gonna be their future point guard. Dan menurut gue rookie ini udah siap langsung berkontribusi sih. Dia udah jadi pemain profesional di Jerman. Saya ingat gue dari tahun 2. Dari dia berumur 16 tahun. Jadi pengalamannya udah ada. And of course he has the mentor of. Ini udah punya mentornya adalah Derrick Rose. Menurut gue wah lu bisa dapet mentor seperti itu dimana lagi. Dan Derrick Rose pun gue suka banget. Bagaimana dia welcome banget dengan idea ini. Dan dia udah siap nih untuk bisa mengarahkan dan juga membimbing Killian Hayes saat di rookie season-nya dia. Dan itu luar biasa dari seorang Derrick Rose yang kita tau. Wah masih has a lot in his tank. Menurut gue dia bisa bisa at least average 20 point per game upcoming season ini. Tapi menurut gue dia bisa take a step back. Membiarkan anak muda ini nanti berkembang. Menurut gue itu adalah sesuatu yang luar biasa banget. Walaupun gue tau nanti Derrick Rose pasti mainnya masih sekitar 30 menit per game sih. Pasti nanti sih bersama Detroit Pistons. So I'm happy to see that with the Detroit Pistons. Dan sekarang ada sesuatu yang bikin kita mungkin bikin fans dari Rockets gak happy. Yaitu James Harden masih belum lapor ke Houston Rockets Training Camp. Oke ini dramanya makin gila ya dimana Coach Steven Silas udah kayak gue gak ada timetable buat dia kapan balik. You gotta ask him. Dan kemarin dia balik lagi party di Las Vegas di Drake's Night Club. Itu adalah salah satu klub yang gue pengen pergi sebenernya sampai sekarang belum kesampean. Tapi kemarin ini udah dua kali ya Harden itu mengabaikan ataupun juga melawan tentang protokol kesehatannya NBA. Dimana NBA udah bilang nih gak boleh ke bar gak boleh ke klub. Tapi Harden udah dua kali nih. Sekali di Atlanta untuk Lil Baby's Birthday sekarang di Las Vegas. Dan dua-duanya gak ada yang pake masker. Oke gue belum tau sih sekarang kata juga dramanya adalah mamanya juga membela dia. Lalu juga sisternya juga membela dia. Apakah this is the first step untuk James Harden memperlihatkan dia gak happy nih bersama Houston Rockets. So I wanna be out. I wanna go out gitu. Dia mau pindah tim. I wanna be traded. Menurut gue sih ini adalah menunjukkan seberapa kuatnya pemain NBA melawan timnya. Timnya gak denda men. Kalau gue jadi timnya mungkin udah gue denda kali ini. Tapi gue gak tau is that possible or not. But ini bener-bener memperlihatkan si power. Bahwa power di NBA tuh sekarang itu dimiliki oleh seorang pemain. Sampai timnya pun gak bisa ngapa-ngapain sekarang ini untuk Houston Rockets. Interesting walaupun main katanya dia udah nelpon managementnya Rockets kan. Bahwa dia he will report soon. And we don't know how soon. Gue harapkan sih dia tetap bersama Rockets. Karena kita tau juga dulu katanya Kobe tuh sempet ya tahun 2007. minta di trade. Tapi akhirnya malah mereka gak usah jadi juara ya tahun itu ya. Setelah mendatangkan Pog. Soal apakah ceritanya seperti ini untuk Houston Rockets? We never know. Kita liat aja lah minggu depan. Minggu-minggu ini apakah Harden akan kembali atau gak akan. Kita liat John Wall. Boogie Cousins semuanya udah excited banget latihan di Houston Rockets. Dan kita liat juga PG Tucker akhirnya udah report juga. So man Rockets got a good team man. I think Harden should stay sih. Itu menurut gue. Kalau menurut kalian gimana kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Beda situasinya nih. Dengan Washington Wizards yang mendatangkan mantan temennya James Harden yaitu Russell Westbrook. Dikabarkan hari ini Russell Westbrook datang 2 jam sebelum latihan. And he set the tone untuk intensity di latihan. Dan menurut gue itu kenapa gue pengen support Russell Westbrook season ini. Asalkan dia jangan saat training camp aja kayak gini ya. Ntar tau-tau pas lagi lu season ngerusak tim juga lagi. Tapi gue harapkan sih Brody. He is in a good state of mind. Akan jadi leader untuk tim ini. Hopefully at least bisa bawa Washington Wizards sampai masuk ke NBA playoffs. So different situation. But in the Washington Wizards sekarang ini masih menang nih. Untuk trade tersebut ya. Oke next ada Carmelo Anthony. Jagoan gue sepanjang masa. Hari ini mendapatkan approval dari legend important trailblazers. Yaitu Brandon Roy untuk bisa memakai jersey nomor 7. So I expect Melo akan pindah dengan jersey nomor 7. Wah Melo kadang udah di braid lagi nih rambutnya. I guess he's feeling young. Dan kita lihat juga dia udah latihan tadi yang rebotin bolanya. Head coachnya loh. Coach Terry Stotts gila juga sih. Tapi I'm excited for Melo. Dia bersama Portland Trailblazers akan mencoba untuk melangkah jauh juga di Western Conference. And of course we all miss Brandon Roy. Kita tau Brandon Roy dulu adalah salah satu shooting guard terbaik di NBA. Sayang harus mengalami cederat cartilage ya kayaknya. Itu kenapa dia tidak bisa bermain di NBA lagi. But of course he is a legend for the Portland Trailblazers. And Blazers menurut gue adalah salah satu tim yang had a great off season. Dengan mendatangkan seorang Robert Covington. Oke next. Terakhir sih dari NBA ini adalah BAM Adebayo. Kemarin kita tau BAM Adebayo itu mendapatkan extension dari Miami Heat. Sebesar hampir 190 juta USD. Kalau nanti dia bisa masuk ke all NBA team. Dan luar biasa gue selalu happy banget kalau ngeliat pemain NBA beliin mamanya rumah. I think man itu adalah pemberian terbesar sih. Yang bisa diberikan oleh seorang anak bisa membelikan rumah untuk ibunya. So I'm always happy. Dan kemudian itu BAM Adebayo baru aja membelikan surprise untuk ibunya untuk membelikan rumah baru. So congratulations for the Adebayo's family. And terakhir sebelum kita udahan. Man ada anak 16 tahun nih. Gue dapet videonya tadi di House of Highlights. Guys inget gue gila lompatannya enteng banget sih. Dan he could be a dunk champion nih di NBA. Kalau kalian liat dunk-dunknya ini. Dan inget ya masih 16 tahun nih. Super atletik banget. Dan kata ini adalah anak yang paling atletik di Texas. Wah gue hampir lupa. Di Texas. Oke. Time out geng. Itu saja untuk video time outnya. Dan gue sampai hari ini masih belum bisa live di IG gue untuk live stream. Jadi kemungkinan besok itu kalau misalkan gue jadi. Gue umumkan. Gue akan membuat satu channel lagi. Mungkin Rocky Padilla TV. Sebenernya udah up sih. Gue belum. Tapi belum gue bener-benerin aja bannernya. Dan juga description-nya. Jadi mungkin gue akan bikin satu channel lagi. Khusus untuk live stream aja. Jadi setiap kali gue mau live stream. Gue akan di situ. Dan nanti kita akan ngomongin tentang NBA Fantasy. Gue udah tau banyak banget yang nanyain gue. Kak kapan nih untuk ngomongin NBA Fantasy. Mohon bersabar. Besok kalau gue jadi. Gue mungkin akan kabarkan untuk live streamnya. Mungkin either hari Rabu atau hari Kamis. Nanti gue pasti akan umumkan di IG gue. Oke. Time out geng. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment and subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.